Saya dan suami punya hutang ke orang tua saya khususnya ke mamah Tapi kita belum sempat lunasin hutang, mamah saya sudah meninggal Anda kalau ingin mengadakan acara-acara sedekah atau yang sering disebut selamatan Untuk ayah, ibu, dan yang telah meninggal dunia Haram mengambil harta peninggalan Haram dari harta peninggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf, saya mau bertanya Singkat cerita, saya dan suami punya hutang ke orang tua saya khususnya ke mamah Tapi kita belum sempat lunasin hutang, mamah saya sudah meninggal Maaf kalau misalnya saya bayar hutang ke almarhumah mamah saya Tapi lewat haulnya almarhumah, apakah boleh, bu ya? Jadi semua haul saya yang nanggung habis berapanya Saya hitung bayar hutang ke almarhumah mamah saya Karena saya takut kalau uang dibayarin ke bapak saya Takutnya dipakai nafkah buat istri yang kedua Bukannya seuzon juga Tapi semua peninggalan dari harta mamah saya Habis sendiri sama bapak Jadi saya mau hutang saya dibayar dipakai syukuran haul Ketahuilah bahwa Harta orang yang telah meninggal dunia Dari saat dicabut nyawanya sudah berpindah Biarpun belum diurus surat-suratnya Berpindah kepada ahli warisnya Baik itu harta yang bersamanya Atau yang ada di orang lain Maka sesungguhnya Harta ibunda anda yang ada pada anda Itu bukan milik ibunda anda lagi Tapi sudah milik ahli waris semuanya Anda harus kembalikan kepada ahli waris semuanya Ada pun cara mengembalikan nanti kita jelaskan Satu Yang kedua Anda Kalau ingin mengadakan acara-acara sedekah Atau yang sering disebut selamatan Untuk ayah ibunda yang telah meninggal dunia Haram mengambil harta peninggalan Haram dari harta peninggalan Karena harta peninggalan itu bukan milik anda Dari kocek anda Yang seharusnya untuk anda bikin selamatan Dari kocek anda Anda sedekah Jangan menantang anda Anak pertama langsung main sembelah kerbu Bapak yang meninggal Eh yang lain punya hutang kebingungan Haram Jadi kalau anda mengadakan selamatan sedekah itu Dari harta anda Sebagai bekti anda kepada orang tua Kalau harta peninggalan Tidak boleh diutik sedikit pun Apalagi ada bayinya Anak yatimnya Dan seterusnya Kecuali Yang gede-gede semuanya Anaknya sudah dewasa semuanya Lalu bersepakat Tidak apa-apa deh Pun penerima warisnya juga mereka semuanya Mau dikasihkan orang semuanya juga boleh Tapi dengan persetujuan Dan persetujuan yang sesungguhnya Yang persetujuannya bikin gak enak Dek 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 Dengernak Kasian dong ibu Masa gak disedekahi Kamu ya Diambil ya dari sini Iya bang Ngomongnya gak enak begitu Hati-hati Ini banyak yang terjadi di masyarakat Sampai Mohon maaf Sampai sehari Dua hari Tiga hari Tak taunya kerbu warisan Di semelih Kambing warisan di semelih Akhirnya Adik yang paling banyak hutangnya Aduh Semelih lagi Semelih lagi Kalau anda ingin mengadakan selamat Termasuk hal yang anda ceritakan tadi Dari koce anda Tidak boleh dari harta orang tua anda Kalau anda punya hutang Kembalikan dan nanti akan diwaris Yang mewarisi siapa? Anda termasuk mewarisnya Ayah anda mewaris Kemudian ketiga Waktu anda mengatakan Dihabiskan oleh ayah Nah hati-hati Sama ayah nanti diberikan kepada Istri yang kedua Istri yang kedua Berhak mendapatkan nafakah Dari ayah anda Tapi Dari harta Ayah anda Bukan harta yang belum diwaris Bukan harta Rebutan waris Nah Ayah anda itu berhak Mendapatkan waris Kalau punya anak Mendapatkan seperempat Ada beringgalan ibu anda Banyak seperempat Sisanya dibagi Antara anda dan anak laki-laki Anda laki-laki Tau perubah Tau tadi Yang bertanya Jadi seperti itu Anda mengatakan Tidak seudun Lalu apa yang anda katakan Kalau bukan seudun Anda katakan Semuanya habis Betul habis Kenapa kok tidak dibagi Secepatnya waktu itu Ayah anda mu adalah Ayah anda mu Kalau ayah anda mu punya istri Apakah istrinya Muktus dari dulu Atau baru menikah Khususnya Jika ibu anda mu meninggal dunia Kemudian ayah anda mu punya Hajat menikah Jangan dilarang Karena itu kebutuhan pribadi Bahkan seorang anak laki-laki Jika punya ayah Yang punya hajat Untuk menikah Wajib memberikan mahar Kalau ayahnya fakir Ini urusan pribadi Anda pun ibu anda mu Sudah di sorga InsyaAllah Jangan sampai Wahai anak Kau anggap ibumu selamanya Sebagai ibu saja Tapi anda harus bisa menganggap Ibundamu adalah seorang wanita Yang punya hajat pribadi Jangan kau anggap Ayahmu selamanya Sebagai ayah saja Anda harus bisa menganggap Ayahmu sebagai seorang pria Yang dia butuhkan hajat pribadi Tidak ada yang bisa melarang Kalau pernikahan yang halal Kalau pintu halal Ditutup Yang kebuka apa yuk Pintu haram Sama seorang ayah Jangan pandang Anakmu selamanya sebagai anak Tapi anda harus bisa pandang Anakmu adalah seorang wanita Yang sudah dewasa punya hajat pribadi Maka gampang melarang juga Tidak boleh urusan pernikahan Hendaknya diarahkan Ini seperti itu Bisa jadi memang ayah anda Telah menghabiskan Atau menggunakan harta waris Dan itu salah Selagi belum dibagi Nah maka dari itu Selagi waris tidak dibagi Akan menjadi prasangka Kayak tadi itu prasangka Karena apa? Menduga ayah Telah menggunakan hartanya Bisa jadi benar Tapi bisa jadi Ayah itu ikutihat Saya mengambil bagian saya saja Kok bisa jadi begitu Makanya paling indah adalah Segera dibagi Kemudian setelah itu Anda tidak akan punya prasangka buruk lagi Dan pembagiannya Tidak harus menunggu ayah meninggal Ini kan bahaya keyakinan di masyarakat Atau mungkin tidak enak Ibu meninggal dunia Jangan dibagi dulu warisannya Kan ayah masih ada Terus nunggu ayah meninggal Itu doain ayah meninggal Kan kurang ajar Ayah meninggal dunia Tidak segera diwaris Katanya Pak alasannya Ibu masih hidup Memang kalau ibu masih hidup Tidak bisa dibagi Nunggu ibu wafat Na'udhu billah Doain ibu panjang umur dong Ibu mau dapatkan bagian waris Dan Akal Anda sebagai anak juga mendapatkan bagian waris Yang perlu kami inginkan di sini adalah Lebih baik diselesaikan waris dengan baik-baik Sehingga apa Anda tidak punya prasangka buruk kepada ayah Kemudian Sama-sama mularkan Uang Anda Daripada Anda mularkan untuk Hawal selamatan Lebih baik Anda untuk membayar utang Kembalikan ke tempatnya Biar diwaris oleh ahli warisnya Termasuk Anda di dalamnya Kembalikan harta waris Ini akan dibagi Dibagi sesuai dengan itungannya Jangan sampai Anda tertipu Senang Anda Lebih banyak Kadang-kadang Saya kan mengadakan Lebih banyak lagi Dari yang saya gunakan Dari utang saya Ya Anda salah Anda belum bayar utang Tetap belum bayar utang Kenapa? Kenapa Anda bikin selamatan Untuk utang masih ada kok Bayar utangmu terlebih dahulu Nah seperti itu ya Dan juga Kalau memang Anda telah berpasangka buruk kepada ayah Segera tobat Kalau memang ayahmu adalah salah Ya ini salah semuanya Kenapa kok tidak segera dibagi waris? Karena ayahmu Punya hajat Ayahmu Punya tanggung jawab Ayahmu Punya kewajiban Dia mikir Dan ayah punya hak Di antara harta waris Makanya mengeluarkan Sehingga Kami himbo kepada semuanya Jika ada yang meninggal dunia Bergegaslah untuk membagi waris Dengan secepatnya Agar tidak jadi hati kotor Ini yang dikisahkan saya Sama sedih Ini seorang anak Sudah tidak bakal akrab lagi dengan ayahnya Karena sudah punya prasangka Saling intai Bagaimana bisa selamat Kalau begitu Kan bahaya sekali Permusuhan dengan ayah Permusuhan dengan ibu Permusuhan dengan saudara Gara-gara waris Gara-gara tidak segera dibagi Baik seperti itu Jadi utang anda Kembalikan ke tempatnya Baru diwaris setelah itu Bukan untuk haul Tidak pakai haul-haulan Tidak pakai selamat-selamatan Kalau anda masih punya utang Beresin utang anda Baru anda bersedekah setelah itu Wallahu alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi